Polisi gadungan yang diringkus tim buser polsek seberang ulus satu pelembang kereno ngelari ke motor warga dengan modus cacak minjem nak ngantar tahanan ke kantor polisi ternyata residivis kembuhan dengan kasus yang samo. Asmuni, polisi gadungan yang diringkus tim buser polsek seberang ulus satu pelembang kereno ulahnya ngelari ke motor Miosol bernopol BG5844IK yang berwarna ungu disimpang Tugu KB Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulus Satu Plembang. Dari hasil pemeriksaan ternyata tesangko yang merupakan warga Lorong Gembira Doson Tigo Desa Sungsang IV Kabupaten Banyu Asin ini ternyata merupakan residivis kembuhan. Hal tersebut diungkap ke langsung kapolsek seberang ulus satu pelembang di hadapan awak media. Kapolsek nambah ke kalau tesangko ini memang sudah pernah dipenjaro pada tahun 2013 samo 2018 karena kasus yang samo jadi polisi gadungan. Dia dari pengakuan, catatan kepolisiannya ada dua kali. Dia seorang ambil sedivis dengan perbuatan yang sama, kasus penipuan mengaku anggota polisi. Pake baju buah sekali. Pernah dia yang kedua, dia pernah ngaku pake polisi berpangkat tidak. Yang sekarang, yang terakhir ini, kemudian tiga kali ngaku pake anggota polisi, tiga kali dia tertangkap. Maini gawe ulahnya yang nyamar jadi polisi dan bawa lari motor warga, lanang 43 tahun ini, balen lagi harus ngerasok ke tekurung di Jeruji Besi. Heruah Yudi, PAL TV